Hai assalamualaikum kembali lagi di Riazi channel teman-teman kita bikin roti yang lagi viral itu yuk yaitu roti gelembung ini tanpa ulen tanpa telur hasilnya bisa selembut ini nah yang mau tahu resep cara bikinnya ditonton terus videonya ya sampai habis langkah awalnya kita siapkan dulu aktifin dulu raginya siapkan susu UHT sebanyak 170 gram tambahin dengan 1 sendok teh ragi instan 2 sendok makan gula pasir tutup dan diamkan sampai berbusa kalau mau lebih manis bisa ditambahin gula pasirnya di wadah besar kita masukkan 200 gram tepung terigu protein tinggi ditambahin dengan seperempat sendok teh garam ini kita aduk rata lalu masukkan larutan ragi yang sudah berbusa tadi ini kita tuang ke adonannya semua lalu kita aduk-aduk bisa pakai spatula seperti ini kita aduk sampai tepung keringnya enggak kelihatan lagi atau sampai tercampur menyatu nah ini tepung keringnya udah menyatu diadonannya langsung kita masukkan margarin atau bisa pakai mentega cair sebanyak 2 12 gram atau setengah sendok makan ini kita aduk-aduk saya bisa pakai spatula saja kalian kalau mau pakai tangan juga bisa Nah kita aduk seperti ini sampai menyatu sama adonannya lalu kita tutup dan diamkan sampai adonan ini menjadi dua kali lipat besarnya mengembang ini saya diamkan selama satu jam Nah setelah satu jam ini sudah mengembang kita kempeskan ini masih lengket sekali ya tapi ini enggak papa nanti hasilnya dia akan lembut sekali kita siapkan papan kerja atau talenan ini saya taburi tepung terigu sedikit agar dia nggak lengket lalu kita taruh adonannya dan jangan lupa tangan kita dibaluri sedikit tepung agar kita tangannya nggak lengket ya Nah bisa juga pakai rollpin seperti ini kita ratakan lalu kita potong-potong kita bagi seberapa banyak ini udah selesai kita potong-potong kita bagi-bagi kita ambil sedikit bagian atau sepotong bagian dari adonan ini kita bulat buletin seperti ini ya Oke teman-teman kalau sudah bulat seperti ini kita tata di nampan yang sudah dialasi dengan kertas roti ya sekarang aku mau buletin sampai selesai seperti tadi ya kita lakukan sampai habis nah seperti ini kita tata di nampannya jangan terlalu rapat ya sisakan sedikit space atau ruang untuk dia mengembang nah ini udah selesai semua aku susun di nampan sekarang kita tutup adonannya teman-teman adonan ini kita diamkan lagi ya selama kurang lebih 25-30 menit Nah sekarang adonan ini udah mengembang rotinya sudah mengembang kita olesi atasnya dengan susu cair bisa juga pakai telur ya ini saya pakai susu UHT saja susu cair kalau sudah kita olesi semua lanjut kemudian kita panggang rotinya di suhu 190 derajat selama 18 menit bisa disesuaikan dengan oven masing-masing disini saya 18 menit dia sudah ke kuning kecoklatan ya bagian atasnya sudah matang kita angkat dan ini kita olesi lagi dengan margarin agar hasilnya lebih cantik mengkilat dan lembab rotinya ya inilah hasil roti gelembungnya dia sangat lembut dan cara kita bikinnya sangat mudah sekali cuma diaduk-aduk tanpa telur dan hasilnya bisa seperti ini kalau dipencet-pencet dia balik lagi ke atas lembut sekali ya teman-teman ini cocok banget buat temennya minum teh kalau kalian mau rotinya bisa diisi ya Oke teman-teman sampai disini dulu video kali ini kalau kalian suka bisa kalian buat juga di rumah ya Nah sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh